Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat Sahabat, jika kita sudah tidak sanggup berlari, maka berjalanlah Jika berjalan sudah tidak sanggup lagi, maka merangkaklah Tapi ingat sahabat, jangan pernah berhenti, apalagi menyerah Karena lawan kita di dunia mancing pun sama Mereka tidak akan pernah menyerah atau bahkan berhenti Saingan kita akan selalu berusaha untuk menemukan inovasi baru Agar bisa selangkah lebih maju dari kita Mereka akan selalu berusaha untuk dapat meluluh lantahkan pertahanan umpan kita Ingat sahabat, umpan dimakan belum tentu ditelan Sukses selalu Salam Mancing Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Pau GXC Official Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat Jangan lupa yang baru bergabung, klik dulu tombol subscribe-nya Di-like juga videonya, biar saya lebih semangat upload-nya Terima kasih yang sudah subscribe Patengin terus channel ini, biar lebih jos Kali ini saya akan coba oplos lagi Yaitu oplosan tetap sama kayak yang kemarin Membuat oplosan dengan bahan eser yang mempunyai ambang deteksi tinggi di dalam air Nah jadi dasar pemikirannya sebenarnya nih Sahabat-sahabat Untuk menemukan umpan Panca indera yang digunakan Ikan itu yang pertama 90% Itu adalah indera penciuman Nah jadi Untuk oplosan ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali Untuk mendapatkan hasilnya maksimal Tapi ingat sahabat Jangan lupa Umpan dimakan Belum tentu ditelan Jadi walaupun ikan datang Terus makan umpan kita Kalau kualitas umpan kita gak bagus Atau gak cocok Kemungkinan bakal disemurin lagi Atau dilepehin lagi Nah Jadi tetap Saya akan selalu mengingatkan Bahwa yang nomor satu itu adalah umpan Umpan yang bagus Dengan oplosan yang bagus Itu hasilnya akan maksimal Kalau oplosan yang bagus Umpannya kurang bagus Ya hasilnya Ngabret di awal Ini bahan-bahannya akan kita pakai Ini esen dari Tokok Kimia ya Kentol Apanya kental Gak cair Ini esen nanas 50 ml Esen tenggiri 50 ml Strawberry Sambal 50 ml Strawberry Strawberry juga 50 ml Nah yang terakhir ini pisang ambon Pisang ambon 50 ml juga Ini bahan Bahan dasarnya Terus disini ada Pasta ya Ini pasta mereka kupuk-kupuk Ada strawberry Dan nanas Dan nanas Bisa pakai salah satu Terus ada PG Propylene glycol Terus Ini esen geranium Nah Jadi gini sahabat Ini sama esen geranium Ini geranium yang ini Aromanya tuh Dalam Gak keluar Jadi penggunaannya Kalaupun agak banyak Dikit Itu dia cuma Semeliwir Tipis Untuk yang ini Ini geraniumnya Ini kenceng banget Yang ini Dia mainnya tetes Walaupun esen biasa Maksudnya bukan esen Shell oil Yang ini Aromanya Kanceng banget Geranium yang ini Jadi kita cukup pakai yang ini Biar bisa lebih banyak Terus disini ada Esen shell oil Ini Usar Usar Ini ada Hilang-hilang Atau kenanga Ada tiga disini Ini ada geranium Yang terakhir tuh Ini Minyak jaitun Saya selalu pakai Minyak jaitun Fungsinya Agar Penyebaran Kumpan Yang dibawa oleh Caril oil Itu lebih sempurna Ini alkohol Buat ngeci Ngeci Apa namanya Botol Ini botol kosongnya Oke Jadi settingannya Sama seperti yang kemarin Itu pakai Strawberry Nanas Perbandingannya 2 banding 1 Jadi stroberinya Seandainya Stroberinya 20 mili Itu nanasnya 10 mili Nah ini saya beli 100 mili Berarti Dua Plastik ini Berarti 100 mili 100 mili Berarti Nanasnya 50 mili Nah Terus Sama Pisang ambon Nah pisang ambon ini Sahabat Untuk penggunaan pisang ambon ini Jangan Jangan terlalu banyak Atau terlalu berlebihan Karena Aromanya ini Sangat kencang sekali Jadi Kalau dia berlebihan Susah buat Nutupnya Makanya Penggunaannya Harus Lebih baik Kurang Daripada lebih Karena kenapa Kalau ininya berlebih Nanti susah nutupnya Jadi bahan yang lain Itu harus Bisa ditambah Lebih banyak Nah Sekarang yang jadi Pertanyaannya Kenapa saya menggunakan Bahan Keempat bahan ini Strawberry Nanas Sama pisang ambon Jadi gini Sahabat Dari sekian Artikel yang saya baca Itu Ada Esen yang mempunyai ambang deteksi tinggi Nah Bahan ini Tiga Esen ini Mempunyai ambang deteksi yang paling tinggi Yaitu Satu PPB Yang biasa saya pakai Yang saya biasa pakai Itu yang mempunyai ambang deteksi tinggi Itu Esen Strawberry Esen Nanas Esen Apple Dan esen Pisang Nah Jadi Jadi Tiga jenis esen ini Semuanya Mempunyai ambang deteksi tinggi Atau kuat di dalam air Jadi Seandainya dibandingkan Untuk melawan Esen ini Dia Satu tetes Untuk esen yang lain Itu bisa Sekitar 20 Atau 40 tetes Itu baru bisa Nimbang Gitu Itu alasannya Kenapa saya pakai Bahan ini Nah Jadi Kita tinggal Mastikan aja Atau Bikin sesuai harapan kita Aroma apa yang akan Ditonjolkan Kalau pengennya nanas Berarti nanasnya yang dibanyakin Cuma Kalau nanasnya yang dibanyakin Itu terciumnya asam banget Jadi Wanginya dari Strawberry Asamnya dari Nanas Makanya Saya bikin Strawberry Perbandingannya Dua Strawberry Strawberry Beningnya Putih Warnanya Bening Putih Oke Mulai Terus Untuk Standar Oplosan Sendiri Kalau menurut Saya Itu Tidak ada Standarisasi Untuk membuat Oplosan Maksudnya Tidak ada Hanjiran harus berapa Terus aroma buah harus berapa Asam harus berapa Astiri harus berapa Itu sebenarnya Kalau menurut saya Tidak ada standar Standarnya Kita tinggal bikin Kita tinggal bikin Oplosan Yang sesuai Dengan Aroma yang kita senangi Itu aja sebenarnya tujuannya Jadi disini Saya lebih Mengutamakan Fungsi bahan Itu sendiri Jadi Tidak Tidak Apa namanya Saya pengen aroma ini Aroma itu Jadi Tidak Saya lebih Lebih Cenderung Ke fungsi Esen Itu sendiri Ini Strawberry lagi Kita kasih Berarti ini Dua plastik Dua plastik Berarti 100 mili Ini Kata Yang Punya Tokonya Karena Botolnya Mahal Ini Pakai plastik Kalau dulu-dulu Kalau beli Dikasih Biasa Ada botolnya Sekarang Katanya Mahal 4001 Botolnya Jadi Dia Lebih Irit Jadi Pakai Plastik Ini Ini Strawberry Bening Terus Agak Kental Juga Terus Givna Kasih Ini Nanas Nanas 50 mili Berarti Total Oplosan Yang Sudah Dicampur Ini 150 mili Ini Ini Sudah terlihat jenis yang dicampur ya strawberry dan nanas coklat terlihat biasanya sangat kental ya banyak buih banyak gelombong buih dalam sini kalau kalau dia nggak kental pasti udah pecah banyak banget coba kita cium dulu wih seger aromanya aroma wanginya wangi strawberry cuma ada asem-asemnya asemnya itu dari nanas tadi terus ini pisang ambon ini pisang ambon nah yang saya bilang tadi ini penggunaannya jangan terlalu banyak ya ini kan totalnya 150 mili 150 mili nah kalau kemarin kan nggak pakai pisang ambon jadi hanya empat jenis esennya jadi biar lebih kuat apa namanya biar lebih cepat mengirikan lagi makanya saya ada booster lagi nih pakai pisang ambon ini kalau pisang ambon terlihat sangat cair sekali enggak enggak apa namanya nggak kental kayak yang nanas strawberry nih apa namanya cair banget ya jadi saya langsung ngekos aja dari 100 menit 150 mili itu saya pakai kira-kira lima mili dulu buat masih dulu nanti aromanya habisnya takutnya nanti malah habis soalnya nih buat ngilanginya susah untuk aroma pisang kecocok lagi kecocok lagi buh sedap mantep jadi hasil dari oplosan tiga jenis bahan ini aja itu aromanya yang keluar wanginya stroberi asamnya nanas ada dingin-dinginnya dari pisang ambon jadi pisang ambonnya tuh gak aroma pisang ambon gak keluar tapi dia ngeluarin dingin kayak aroma alkohol gitu tapi gak nyanget gitu enak lah pokoknya nah terus ini saya kasih ini dulu ya geranium ini geranium geranium ini nih jauh banget haru kiranya yang ini dalam banget remaja kasih 10 juga sebenernya nggak masalah ini berarti udah sekitar 155 mili ini kurang lebih 10 ya kurang lebih 10 mili kita kocok dulu mantep geraniumnya tercium ada wangi geraniumnya cuma dalam jadi yang keluar tetep nanas stroberi sama pisang ambon yang terakhir nih anjirannya berarti tenggiri karena ini ini saya buat fungsinya buat manggil ikan jadi untuk hanyiran hanyirannya tuh bisa dibilang sebagai pelengkap aja ya jadi untuk hanyirannya itu dari booster yang saya pernah upload ini penggiri ya kalau kita cium dulu wih mantep anjirnya kayak apa ya kayak bandi bakar kalau ujungnya masih masih jangan banyaknya soalnya nih kalau kebanyakan kebanyakan bandi bakarnya cium ini saya coba kasih 5 minit ini saya coba kasih 5 minit sudah 6 minit coba kasih 5 minit kok kocok lagi kita cium lagi kita cium lagi kocok lagi kocok lagi tinggal berarti PG sebetulnya penggunaan PG disini enggak terlalu penting ya kenapa saya bilang terlalu penting karena ini udah pakai pasta di dalam pasta ini udah mengadu PG jadi kalaupun enggak ada PG itu enggak apa-apa sebenarnya cuma karena saya punya masih ada nih stok sedikit lagi pegenya bisa kasih PG sekitar 3 miliar terus saya pakai nih Nana stroberi eh pasta stroberi merknya kupu-kupu ya ini juga sama nah ini kental kalau merk yang lain biasanya nggak kental ini bisa lima mili sampai tujuh mili nggak masalah ya iman ya ya hai hai selamat menikmati 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 Hai apakah nyampe 30 tetes atau 40 tetes atau bahkan 50 tetes nah jadi kita nanti untuk depannya untuk empang itu biasanya beda empang itu beda setingan kita bisa tahu titik od empang ini tuh untuk keplosan ini itu dibalatkan 40 tetes jadi jangan sampai nyampe 40 tetes mungkin tetesannya dijarang jadi mulai telat-telat biar agak panjang sedikit harusnya seperti itu harusnya karena di kalau saya apa kalau di sini sendiri saya nggak bisa praktekan karena tujuannya kan buat menghidung apa menghidikan jadi begitu ikan mulai habis perutnya mulai terisi dia udah mulai yang males makan udah pilih-pilih upan juga yang bagus tambah lagi harus tetes masih tergak makan tunggu lagi kira-kira menit 10 menit gak makan tetes lagi nah terus jadi cara jadi karena saya lihat banyak komentar ada sebagian teman-teman yang emang pengen nyoba oplosan ini ya Hai nih jadi kalau pengen nyoba nih saya bisa cuma bisa ngasih 10 mili per oplosan per orang kalau dipertin pengen nyoba yang merah doang boleh buat cuma 10 mili terus sama boosternya juga enggak apa-apa cuma 10 mili saya ngeluarin 10 mili jadi buat nyoba aja ya syukur-syukur apa namanya nanti bagus bisa order lagi itu nanti saya bikin lebih banyak cuma sementara nih hanya jadi 170 milian jadi saya cuma bisa ngeluarin sekitar di 150 mili berarti untuk 15 orang nah terus untuk yang gusternya bahannya tuh belum datang mudah-mudahan hari minggu udah datang jadi saya nanti bikin konten oplosan lagi untuk hari minggu untuk harganya untuk harganya itu Rp25.000 per 10 mili yang murah lah kalau bikin sendirima harus terangkat dulu jadi bahannya belum nyari bahan sisanya ya mudah-mudahan murah bisa jalan maksudnya bisa mau 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 apa ya sesuai fungsinya sesuai sesuai yang kita harapkan itu sebagai pengundangkan yang pasti yang pasti saya tidak menjanjikan bahwa oplosan ini akan bagus saya tidak menjanjikan oplosan ini bakal juara enggak saya hanya banyak apa ya menjual untuk yang mau nyoba itu aja mudah-mudahan bisa jalan di empang karena tiap tiap empang tiap daerah pertama itu tetap pasti beda kebiasaan itu yang pertama yang kedua itu beda takaran juga kalau di sini kan sekiloh juga sekiloh 4 paling kecil kalau di Bandung kan yang saya tahu sih rata-rata ikannya kecil sekiloh ada yang 8 bahkan ada katanya sebagian ada yang 12 ekor satu kilo itu dipakai nah paling ya banyak jam-terjam terbang juga buat ngetes nih berapa tetes cocoknya paling itu aja jadi untuk sahabat yang mau nyoba silahkan komentar terus kalau memang ada kritik dan saran saya mohon dituliskan di komentar untuk jadi bahan perbaikan saya selanjutnya agar channel ini bisa lebih cepat berkembang bisa bermanfaat sebenarnya harapannya itu bermanfaat dulu udah bermanfaat nah baru bisa berkembang walaupun nantinya berkembang kalau channelnya cuma jadi channel tontonan yang gak bermanfaat saya kira enggak buat apa jadi yang pertama tuh saya harapan harapannya sih channel ini bisa bermanfaat jadi wadah kita saling-sharing tentang mancing dan ada sebagian Alhamdulillah ada sebagian sahabat yang yang mau silaturahmi walaupun hanya lewat WA kita bisa bertukar pikiran bertukar pengalaman pengetahuan juga banyak-banyak sebenarnya pengetahuan yang saya dapat dari sahabat-sahabat sekalian tentang kebiasaan kebiasaan ikan yang dipakai rumpanya dipakai cara mancing ternyata tiap daerah itu beda-beda nah ternyata dari situ saya sendiri bisa belajar buat buat saya sendiri manfaat oh ternyata daerah ini tuh seperti ini biasanya daerah ini seperti ini biasanya jadi besok rusak kalau seandainya saya ada kesempatan untuk datang kesana saya minimal saya udah punya informasi gimana caranya atau seperti apa aturannya mancing di kapas itu gitu sahabat untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih untuk yang menonton sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati